Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan turut menanggapi penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret dua anggota TNI. Novel mengkritik Ketua KPK Firly Bahuri yang tidak di kantor saat KPK memproses hasil operasi tangkap tangan Pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Novel Baswedan mempertanyakan alasan Firly memilih melakukan kegiatan yang bukan tugas pimpinan KPK. Padahal saat itu bahwa hanya tengah melakukan OTT. Menurutnya Ketua KPK saat itu tengah meresmikan gedung olahraga. Bahkan Firly juga bermain badminton. Novel mengingatkan pimpinan KPK seharusnya bisa memahami skala prioritas. Diketahui KPK menggelar OTT pada selasa 25 Juli 2023 dan menciduk Pejabat Basarnas dari kalangan militer pada selasa 25 Juli 2023. Sebanyak 11 orang kemudian dimintai keterangan selama 1x24 jam termasuk Pejabat Basarnas tersebut yakni Letkol Afri Budi Cahyanto. Namun OTT tersebut menjadi permasalahan lantaran KPK dinilai melangkahi hukum TNI. Pihak TNI menilai penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas Marsbya Henry Alviandi dan Afri hanya bisa dilakukan militer TNI. KPK saat ini telah meminta maaf atas kesalahan tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!